Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi bersama aku di Marina channel Jadi di video kali ini aku akan membahas materi biologi tentang ekosistem Nah sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini Supaya kalian bisa update terus video dari channel ini Dan teman-teman boleh komen di bawah Kalian mau dibuatin video apa atau kalian ada saran-saran mengenai channel ini Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian Jangan lupa di share ke teman-temannya agar lebih menebar manfaatnya lagi Oke, kita langsung ke materinya ya Ekosistem, apa sih itu ekosistem? Nah teman-teman, ekosistem itu merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya Yang membentuk hubungan timbal balik, berketergantungan, dan saling mempengaruhi Gitu ya teman-teman, jadi intinya ekosistem itu hubungan antara sih Makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya Yang keduanya saling mempengaruhi Begitu Dan ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut ekologi Paham kan teman-teman? Nah, di video ini kita fokus ke 3 poin yang di bawah ini Yang pertama itu tingkat organisasi makhluk hidup Yang kedua komponen ekosistem Dan yang ketiga tipe-tipe ekosistem Oke, kita lanjut Kita lanjut yang pertama Tingkat organisasi makhluk hidup Tingkat organisasi makhluk hidup itu dari yang pertama adalah individu Individu itu apa sih? Individu itu satuan organisme tunggal yang tersusun atas organ dan sistem organ Contohnya misalnya seekor gajah Ini disini ada gambarnya ya teman-teman Sebelah kiri itu gajah, satu doang Berarti dia individu Seekor gajah, seorang manusia, seekor semut, seekor nyamuk gitu ya Jadi satuan Jadi satu, satu doang gitu ya Gitu ya teman-teman Nah, kemudian yang kedua populasi Ini tingkat organisasi yang lebih tinggi lagi atasnya individu Populasi itu apa? Populasi itu sekumpulan individu sejenis Yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya Dan berada di suatu ekosistem dalam Berada di suatu ekosistem dan waktu yang sama Contohnya apa sih? Nah ini, teman-teman bisa perhatikan gambar di sebelah kiri Itu kan ada gajah Kalau cuma satu ekor gajah itu namanya individu Kalau di bawahnya itu kan ada gajah banyak Lebih dari satu Bisa dua, bisa tiga, bisa empat Itu namanya populasi Jadi intinya populasi itu sekumpulan individu yang sejenis Yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya Dan berada di waktu dan tempat yang sama Di sini kan contohnya gajah di gambarnya Misalnya teman-teman bisa menyebutkan contoh yang lain Misalnya segerombolan semut Segerombolan beruang Segerombolan ayam Sekumpulan burung Jadi individu yang lebih dari satu Dan dia di waktu dan tempat yang sama Begitu teman-teman Nah sekarang tingkat organisasi mauling hidup yang lebih tinggi lagi Lebih atas lagi Yaitu komunitas Apa itu komunitas? Komunitas itu ialah Kumpulan populasi berbeda jenis Yang berada di ekosistem dan waktu yang sama Nah selanjutnya itu ekosistem Ekosistem itu apa? Yaitu komunitas alami tumbuh dan Tumbuhan dan hewan Yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya Dalam suatu sistem regulasi tersendiri Sedangkan bioma Bioma adalah ekosistem daratan luas Yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominan di wilayah tersebut Seperti taiga, tundra, padang rumput, atau gurun Vegetasi teman-teman tahu kan Vegetasi adalah keseluruhan komunitas tumbuhan yang ada di tempat tersebut Atau di suatu wilayah tertentu Seperti itu Nah disini ada contohnya Di gambarnya teman-teman bisa memperhatikan Yaitu misalnya Bioma padang rumput Disitu kan vegetasi dominannya itu rumput Makanya disebut bioma padang rumput Kemudian bioma tundra, bioma hutan gugur, bioma gurun, bioma hutan-hutan tropis, bioma taiga, dan lain sebagainya Begitu teman-teman Nah sekarang kita masuk ke komponen ekosistem Komponen ekosistem itu ada dua Komponen biotik dan komponen abiotik Nah kita lihat yang pertama dulu ya teman-teman Yang pertama itu komponen biotik Apa itu komponen biotik? Segala sesuatu yang hidup di sebuah wilayah disebut sebagai komponen biotik Jadi biotik itu yang hidup Semua makhluk hidup itu disebut biotik Nah berdasarkan pengertian ini Komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup Seperti tumbuhan, hewan, manusia, fungi, monera, bakteri Pokoknya semua makhluk hidup itu namanya biotik Begitu Nah sekarang yang kedua Komponen abiotik A itu tidak atau tidak hidup gitu ya Atau bisa disebut juga komponen benda mati gitu Nah komponen abiotik itu merupakan bagian ekosistem yang terdiri atas faktor kimia dan fisika Non hidup atau benda mati Di dalam lingkungan Yang mempengaruhi makhluk hidup Jadi kalau yang tidak mempengaruhi makhluk hidup ya berarti bukan komponen abiotik gitu ya Nah beberapa faktor abiotik adalah Ada angin, sinar matahari, air, tanah, tekanan udara, suhu, iklim, cuaca dan sebagainya Begitu teman-teman Paham ya teman-teman Oke next Nah kita masuk yang ketiga Tipe-tipe ekosistem Ekosistem itu terdiri dari 4 Ekosistem laut, ekosistem air tawar, ekosistem darat, dan ekosistem estuaria Langsung saja kita ke yang pertama Ekosistem darat Ekosistem darat itu Kalau di Indonesia itu terkenal dengan Kemudian 3 ekosistem darat alami yaitu ekosistem vegetasi, dataran rendah, atau vegetasi pamah, vegetasi pegunungan, atau ekosistem paguna, dan hutan musim, atau vegetasi monsoon Jadi semua yang di darat itu disebut sebagai ekosistem darat Atau ekosistem daratan Kemudian ekosistem laut Ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi Yang wilayahnya itu mencakup 2 per 3 dari luas permukaan bumi Jadi seperti yang teman-teman tahu Laut itu kan lebih luas daripada daratan Jadi ekosistem laut itu semua Makhluk hidup yang hidup di lautan Dan membentuk ekosistem Baik itu terumbu karang, ikan-ikan Semuanya pokoknya itu yang membentuk ekosistem di laut Namanya ekosistem laut Gitu teman-teman Kemudian ekosistem air tawar Dengan ciri-ciri Perubahan suhu yang tidak mencolok Dengan penetrasi sinar matahari yang kurang Dan Di sini ada beberapa contohnya Yang pertama ada danau, kolam, sungai, dan rawa Karena ekosistem air tawar Otomatis airnya tawar Gitu teman-teman Dan banyakan di daratan atau jauh dari laut Oke kita lanjutkan Yang selanjutnya ekosistem estuaria Merupakan perairan semi tertutup Yang berhubungan langsung dengan laut Dan bercampur dengan air tawar Jadi ini seperti ujungnya sungai Kemudian ketemu sama laut gitu ya teman-teman Nah di sini banyak perubahan yang terjadi Seperti salinitas Salinitas tau kan teman-teman Salinitas itu adalah kadar garam Jadi kadar garam di perairan gitu Dan sedimentasi Sedimentasi itu adalah pengendapan material Jadi karena terbawa oleh air Biasanya terjadi pengendapan di sekitar perairan ini Dan menyebabkan komunitas yang khas pada ekosistem estuaria Nah seperti teman-teman bisa lihat Di bawah ini ada contohnya Itu contoh dari ekosistem estuaria Ya disitu ditumpuin oleh pohon-pohon bakau Nah teman-teman Setelah kita mempelajari tentang ekosistem dan komponen penyusunnya Kita jadi lebih tahu bahwa Semuanya itu adalah karena ciptaan dari Allah Maka dari itu kita sebagai makhluknya Wajib bersyukur dan tidak lupa juga Untuk menjaga kelestariannya Termasuk ekosistem terumbu karang Dan ekosistem yang lainnya Gitu ya teman-teman Nah disini ada PR nih teman-teman PRnya apa? Apa saja sih peran kelestarian ekosistem bagi kehidupan kita? Nah teman-teman bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah Nah jadi sampai disini dulu ya Video kali ini Terima kasih sudah menonton Thank you for watching See you next video And bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton